Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa informasi lainnya untuk Anda, Polres Bulukumba ini telah menetapkan pelaku kekerasan terhadap kepondakannya sendiri di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai tersangka. Sementara itu pemirsa tim reaksi cepat Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bulukumba ini juga meminta ibu korban penganiayaan agar turut bertanggung jawab. Dia diduga telah melakukan pembiaran sehingga terjadi tindak penganiayaan. Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan telah menetapkan FR, paman korban sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap kepondakannya yang masih di bawah umur. Pelaku kini mendekam di Polres Bulukumba. Tersangka FR kini terancam kurungan penjara selama 5 tahun atas tindakan kekerasan yang dilakukan kepada kepondakannya sendiri. Motif tersangka diduga karena adanya permintaan dari ibu korban untuk memberikan pelajaran kepada korban SR karena diduga kerap mengambil uang neneknya. Namun, Agustin, tim reaksi cepat dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang melakukan pendampingan kepada korban mengatakan, jika ibu korban seharusnya juga ikut bertanggung jawab karena diduga sang ibu telah melakukan pembiaran sehingga terjadi tindak penganiayaan terhadap anaknya. Saya secara pribadi mau kalau orang tua ibu kandungnya juga bertanggung jawab dalam hal penganiayaan ini. Itu yang saya payahkan. Kenapa seperti itu, Bu? Karena ibu kandungnya saat dianak ini dianiaya, dia ada di sekitar rumah. Dia ada di depan rumah, pasti dia mendengarkan apa jeritan anaknya, kesakitannya anaknya, pasti dia dengar. Tapi, lagi-lagi ibu membiarkan. Ya, pemirsa dan untuk mengetahui duduk perkara penganiayaan paman terhadap keponakannya sendiri di Bulu Kumba, Sosi Selatan, kami sudah tersambung bersama dengan ibu Salmawati yang merupakan ibu korban dan juga Pak Sugiyarto. Selamat siang, ibu Salma dan juga Pak Sugiyarto. Oke, saya pertama mau ke ibu Salma terlebih dahulu. Ini ada informasi yang mengatakan bahwa ibu Salma ada di lokasi pada saat kejadian. Mengetahui dan menyaksikan langsung, tapi tidak ikut mengerai begitu. Apakah benar, ibu Salma? Oke, ibu Salma, ini kami mendapatkan informasi kalau ibu Salma ini ada di lokasi pada saat kejadian, mengetahui dan tidak ikut melerai begitu. Apakah benar, ibu Salma? Ada, Kak. Ada di lokasi, ibu? Apa yang ibu lihat pada saat itu? Iya, iya ada. Ada, di luar. Ya, pada saat ibu berada di lokasi, apakah sempat mendengar jeritan atau tangisan dari anak ibu ketika dilakukan penganiayaan? Iya, ada. Oke, apa yang ibu lakukan saat itu? Iya. Ibu Salma, ketika ibu mendengar atau melihat apa yang dilakukan, kekerasan yang dilakukan terhadap anak ibu, apa yang ibu lakukan? Iya, sakit juga hatiku, benar-benar sakit juga. Iya. Oke, pada saat itu apa yang terjadi, ibu, sehingga menyebabkan paman dari anak ibu ini menganiaya anak ibu? Iya. Baik, oke. Kalau begitu saya mau berbicara dengan Pak Sugiarto. Halo Pak Sugiarto. Halo. Oke, Pak Sugiarto mungkin bisa mewakili ibu Salma. Ini kami mendengar bahwa ibu Salma ini mengetahui dan berada di lokasi pada saat kejadian. Apa sebetulnya yang memicu paman dari korban ini menganiaya anak dari ibu Salma? Begini mbak, kronologinya itu anaknya ini ibu Salma dalam hal ini dekara itu mengambil uang neneknya. Jadi setelah ketahuan ini sama omnya, itu omnya memberikan pelajaran sama keponakannya sendiri. Cuma dalam hal ini, mungkin caranya ini yang memberikan pelajaran terlalu peningkatan. Karena komis itu cuma ada di bawah ini om gendam sama kemanakannya. Cuma dia memberikan pelajaran, peningkatan untuk tidak melakukan lagi pencurian seperti itu. Oke, apakah hal itu diwajarkan begitu sehingga tidak ada yang melerai aksi kekerasan yang dilakukan oleh pamannya terhadap anak kecil begitu? Begini mbak, kalau orang tuanya para itu ada duduk di depan, depan rumah dan kejadiannya itu terjadi di dalam rumah. Tidak terdengarkah suara tangisan atau teriakan dari korban? Iya, setelah terdengarkah suara tangisan, Pak Rumi pada melerai, pada dokter, Pak Rumi dengar kiri mbak. Kalau Bu Salma, orang tuanya dari korban ini posisinya katanya juga ada di lokasi, Pak Sugiyerto? Kurang jelas suaranya mbak. Pak Sugiyerto, ini orang tua atau Bu Salma ini kabarnya ada di lokasi, apakah benar Pak Sugiyerto? Pak Sugiyerto? Betul, betul. Ada di lokasi, cuma itu kan kejadian dalam rumah. Bukan rumahnya itu ada di luar rumah. Oke, artinya mengetahui adanya peristiwa penganiayaan terhadap anaknya sendiri begitu, Pak? Iya. Oke, Pak Sugiyerto penganiayaan apa ya? Dilakukan oleh paman korban terhadap korban ketika memberi pelajaran begitu? Memberikan pelajaran kekenakannya ini mbak. Kekerasan apa yang dilakukan, Pak? Itulah kontesnya yang salah mbak, karena memberikan pelajaran dalam hal ini terlalu kelewatan mungkin. Komunikasi kami bersama dengan Pak Sugiyerto dan juga Ibu Salma, Ibu dari korban, ini nampaknya kurang begitu bagus. Pemirsa, kami akhiri. Terima kasih banyak Pak Sugiyerto dan juga Ibu Salma atas waktunya selamat siang. Terima kasih banyak Pak Sugiyerto dan juga Ibu Salma atas waktunya selamat siang.